Kau kenapa pisang makin matang makin manis? Ternyata, di dalam pisang ada enzim namanya amilase. Enzim ini yang bekerja mengubah pati jadi gula sederhana. Jadi wajar kalau rasanya berubah manis saat matang. Nah, kalau pepaya, dia punya enzim spesial yang namanya papain. Oh, dari dulu papain dipakai bukan cuma buat bantu pencernaan, tapi juga buat melunakan daging. Makanya kadang daging direndam pepaya biar lebih empuk. Di nanas ada enzim bromelain. Selain bisa memecah protein seperti pepaya, bromelain juga dikenal punya efek anti-inflammasi. Banyak banget dipakai dalam bentuk suplemen untuk kesehatan. Kiwi juga nggak mau kalah. Dia punya enzim actinidin. Mirip-mirip dengan pepaya dan nanas, actinidin juga bantu mengurai protein. Sementara buah arah punya enzim vicin yang sering dipakai di dunia medis dan industri makanan. Lanjut ke jeruk dan apel. Dua buah ini punya enzim pektinase yang bisa memecah pektin pada dinding sel. Nah, enzim ini justru dimanfaatkan industri jus supaya hasil perasannya jadi lebih jernih dan lebih banyak. Ah, dan yang terakhir, anggur. Buah kecil ini ternyata punya enzim katalase dan peroksidase. Fungsinya keren banget. Melindungi sel dengan cara memecah senyawa berbahaya yang bisa merusak tubuh. Jadi ternyata buah bukan cuma sumber vitamin dan mineral tapi juga kayak enzim-enzim alami yang punya manfaat besar dari kesehatan sampai industri. Nah, itulah tadi beberapa kandungan nutrisi penting yang ada dalam buah-buahan yang bisa kita konsumsi sehari-hari. Makasih yaudah nonton sampai akhir. Jangan lupa follow dan subscribe channel ini untuk info-info menarik lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Stay healthy, stay happy.